Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 3 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 87 di buku IPA kurikulum berdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar kalian sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuik kita lanjut. Baikin, berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas mari uji kemampuan kali ini. Dapatkah kamu menentukan manakah aktivitas orang-orang berikut yang tidak termasuk usaha? Khususnya pada gambar 3.1 mengenai berbagai aktivitas keseharian manusia. Baikin, berikut untuk mengantar konsep yang perlu kalian pahami dalam menjawab perintah ini. Dalam fisika, usaha atau kerja didefinisikan sebagai hasil kali gaya yang diberikan pada suatu benda dan perpindahan benda tersebut searah dengan gaya itu. Nah, berdasarkan definisi ini, usaha dalam fisika terjadi jika ada gaya yang menyebabkan suatu perpindahan. Dalam gambar tersebut, diketahui bahwa aktivitas seperti bersepeda, bermain skateboard, mengangkat atau membawa keranjang sayur, mendorong atau menarik keranjang buah, dan membawa makanan bisa dianggap melakukan usaha dalam konteks fisika. Karena ada gaya dan perpindahan yang terlibat. Jadi, aktivitas yang tidak menyebabkan perpindahan yang berarti sehingga tidak dianggap sebagai usaha dalam fisika adalah Pertama, sebagai jawaban, yaitu aktivitas duduk sambil makan yang dilakukan oleh dua orang. Kemudian kedua, aktivitas orang berdiri memegang kamera untuk mengambil foto orang yang bermain skateboard. Jadi, ada dua aktivitas orang-orang yang tidak termasuk suatu usaha, meskipun melibatkan energi, tapi tidak ada perpindahan yang terjadi. Nah, itulah pembahasan si kelas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 3 pada situgas mari uji kemampuan kalian pada halaman 87 di buku pegangan IPA Curriculum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, kan? Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.